Demikian pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani di depan pemerhati hubungan Indonesia-Amerika Yusindo dan kalangan bisnis Amerika di Washington DC. Dalam forum itu Sri Mulyani juga mempertanyakan kebijakan ekonomi Amerika. Menurut Sri Mulyani, kebijakan Presiden Trump yang mengarah ke proteksionisme bilateral mengkhawatirkan. Tren proteksionisme tentu akan menghilangkan seluruh kemajuan dan manfaat yang selama ini dinikmati oleh banyak negara. Selama enam tahun ini banyak sekali negara, termasuk Indonesia, bisa melakukan kemajuan-kemajuan untuk memerangi kemiskinan, meningkatkan kemakmuran rakyat. Pada saat mereka memiliki akses terhadap perdagangan internasional dan itu terjadi pada proses globalisasi. Menurutnya kebijakan itu hanya akan memperbesar defisit Amerika. Akhir Maret lalu, Presiden Trump menandatangani impres yang isinya memerintahkan penyelidikan atas kemungkinan pelanggaran perdagangan terhadap 16 negara yang memiliki surplus perdagangan dengan Amerika. Indonesia termasuk di peringkat 15 dengan surplus senilai 13 miliar tahun lalu. Selain memerintahkan penyelidikan atas pelanggaran perdagangan yang dilakukan mitra dagang Amerika, minggu ini Presiden Trump juga menandatangani impres buy American. Intinya mendorong agenda membeli produk dalam negeri dan mempekerjakan warga Amerika. Alex Biltman, Direktur ASEAN Business Council menyatakan memahami agenda proteksionis Presiden Trump, namun ia berharap pemerintah Amerika belajar dari pengalaman, akan mengambil kebijakan yang menguntungkan semua pihak. Proteksionisme adalah sesuatu yang kita khawatirkan, dan tentunya di US ASEAN Business Council, kami percaya di peringkatan berbicara di kedua kota. Di negara-negara, ada peringkatan, ada peringkatan non-tarif dan peringkatan di Indonesia yang idealnya bisa diubah, dan itu akan membantu eksporer dari Amerika, tapi itu akan membantu eksporer dari ASEAN dan di dunia juga. Dalam acara jamuan makan malam yang diselenggarakan Lembaga Persahabatan Amerika dan Indonesia Yusindo itu, sang penyelenggara juga memberikan penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani atas kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia dan global. Dari Washington, Uni Salim VOA.